Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah hari ini kita akan buat camilan legend banget Udah ada dari zaman dahulu kala kayaknya ya Mungkin Ini adalah kuping gajah Tapi kali ini kuping gajahnya bertopi Dan ada satu rahasia yang membuat kuping gajah ini sangat renyah banget Kalian ikuti tutorialnya sampai selesai Sebelumnya jangan lupa like, subscribe Nyalakan lonceng aktifnya juga komentar Nah ini dia bahannya Kita gunakan terigu perosedang Gula halus Oh iya untuk takaran sendok dan gram juga lengkap di deskripsi ya Kalian bisa lihat Margarin tadi kemudian garam Satu butir telur Satu bungkus santan saset ini ya Aduh kurang lebih ini 55 ml Dan air cadangan aja Untuk nanti seandainya adonan ini terlalu keras Karena masing-masing tepung itu berbeda ya kelembapannya Kemudian kita tuangkan dulu tepung terigunya Lalu masukkan gula halus Kemudian garam Aduk dulu Adonan Eh bahan kering ini Sampai tercampur rata Kemudian masukkan margarin Aduk-aduk lagi Nah jadi ya Nah jadi ya Kali ini Mama Iji ingin mencoba Waktu itu udah mencoba sekali Buat Garing tapi kok agak keras ya Gitu Ntar dulu ya Kita lanjutkan Pecahkan telur Hih telurnya gak bisa pecah dengan itu tuh Gagal Ya masukkan telur Kemudian aduk lagi Nah jadi udah pernah mencoba sekali Tapi kok Garing sih Tapi kok rodo keras Walaupun gak terlalu keras ya Jadi Mama Iji pengen Gimana sih caranya ya Agar bisa renyah gitu Nah Nanti kalian akan tahu Apa yang akan kita lakukan dengan adonan ini Lanjut Masukkan satu Kotak santan 65 ml itu Kemudian kita aduk lagi Campurkan kembali Nih ya Biar lebih mudah Tetap harus gunakan tangan langsung Jangan ditanya Apakah ini tangannya bersih Apa enggak Jawabannya ada pada diri kalian Masing-masing Hihihihi Ini Nih Sambil kita rasakan Bagaimana konsistensi adonan ini Oh ternyata ya Kalian tahu gak Ini udah cukup banget Tuh Kelembapannya Tidak terlalu lembek Ataupun terlalu keras Jadi Mama Eji tidak perlu menambahkan air cadangan tadi Nah Kita bagi dua Setengah bagian Kita masukkan bubuk coklat Oh ya disini Mama Eji Bubuk coklatnya Tadi lupa ya Terskip Setelah ini Mama Eji tambahkan dengan Ditambah Bubuk coklat Afrika Jadi warnanya itu lebih coklat Kalau bubuk coklat biasa Jadinya coklat muda Nah karena tadi ditambah Bahan Bubuk coklat Tentunya lebih Keras Jadi Tambahkan dengan air cadangan Satu sendok Kecil dulu Satu sendok teh dulu ya Kemudian Kita campurkan Sampai Tercampur dengan baik Oke Ini udah selesai Jadi air cadangan tadi Hanya untuk menambahkan sedikit Saat Mengadon Bubuk coklat Agar tidak melekat Bisa kalian alasi Dengan Plastik Boleh plastik apa aja Plastik resek Asal bersih dan baru Plastik es Juga bisa Nah ini kita pipihkan Mama Eji Ini menipiskannya Kurang lebih Sat Eh Dua mili ya Dua mili Jadi Semakin tipis Semakin baik Jadi nanti Rollnya itu Gulungannya itu Terlihat Kecil-kecil Gitu Jadi semakin tipis Semakin baik ya Nih kita Tipiskan dulu Udah Sekarang Adonan yang Natural Yang warnanya Warna asli Sama Untuk ukurannya Kita samakan dengan Adonan yang coklat Sebisa mungkin Oke Kemudian kita tumpukan Pada bagian atas Rapikan setiap sisinya Bagaimanapun juga Tadi Tentunya ukurannya Nggak sama ya Seperti ini Kalian bisa lihat Nah Jadi Adonan ini Mama Eji Anggap Seperti Roti Ngan adon roti Cara perawatannya Ayo Sekarang kita lanjut dulu Gulung Kecil-kecil Sambil dipadatkan Rapikan Ditekan Ditekan halus Ditekan ringan Agar rapi ya Terpanjangnya Itu Simetris gitu Nggak ada yang Gendut sebelah Nih Jadi Kita memperlakukan Adonan ini Juga Sama Seperti Memperlakukan Baby Oke Nah Ini udah Selesai Satu gulungan Siapkan plastik Akan kita bungkus dulu Dengan plastik Dan Disini Mama Eji akan jelaskan ya Akan kita simpan dulu Umumnya Umumnya ya Dimana-mana tuh Kayaknya yang Mama Eji tahu Ini akan disimpan di freezer Selama satu jam Tapi Entah kenapa Mama Eji mencoba itu Hasilnya kurang puas Jadi Mama mencoba untuk Menyimpan adonan ini Selama semalaman Di chiller Di chiller dulu ya Malam boleh Terserah lah Semalaman Lalu pindahkan ke freezer Satu jam sebelum dipotong-potong Hasilnya akan terasa Lebih renyah Dan Nggak keras Jadi gitu Karena Dalam memotong adonan ini Adonan ini harus Keras Kalau enggak Bentuknya Nggak akan membulat Seperti ini Bisa kalian lihat Nah jadi Satu jam sebelum kalian potong Masukkan ke dalam freezer Agar adonannya mengeras Karena kalau kita letakkan di chiller Itu enggak mengeras Hanya memadat aja Nanti kalau dipotong Jadi memleot Sekarang Waktunya memotong Ada dua teknik pemotongan Yang pertama Langsung Ditekan aja Dari atas ke bawah Hasilnya akan memanjang Seperti kuping Beneran Nih Seperti kuping Gajah beneran Yang agak memanjang Kalau kalian tekan Langsung dari atas ya Oh iya sebisa mungkin Gunakan pisau yang tajam Nah ini dia hasilnya Jika sisai masih ada Karena Misalnya kalian ingin Menggoreng ini dulu Masukkan dulu di freezer deh Biar kembali beku Agak beku ya Nah kalau ini Cara yang kedua Cara mengiris Akan membentuk Lingkarannya sempurna Tetap membulat Seperti ini Itu tipisnya seperti itu ya Kurang lebih Satu sampai dua mili Kalian bisa lihat Jadi terserah aja Mau potongan membulat Atau memanjang Kalau memanjang Tinggal di Teken dari atas ke bawah Tapi kalau membulat Dengan cara mengiris Seperti ini Oke Ini dia hasilnya Jadi kalau Kalau kalian buat banyak Sebagian yang belum dipotong Masukkan dulu di freezer Biar Gak Lembek adonannya Dan dipotongnya juga Enak dan rapi Mudah ya Nah sekarang Ini kita tipiskan lagi Jika kalian ingin Bentuknya nanti Munjung seperti topi Nah seperti ini Semakin tipis Semakin renyah Tapi ingat Menipiskan hanya bagian tengah Tidak keseluruhan sisinya Kalau keseluruhan sisinya Ketika kalian goreng Akan melipat menjadi dua Topinya tertutup Gak terbuka ya Jadi ingat Hanya bagian tengahnya saja Bagian tepinya itu Tetap menebal sedikit Nah disitu juga tips-tipsnya Jadi terlihat mudah ya Kue-kue tradisional ini Tapi kalau gak tau tips Dan triknya juga Bakal gagal Ini dia Yang bentuknya seperti topi Mungkin Cukup bisa dipahami ya Mama aja harus cepet-cepet ngomongnya Ini udah siap Kita siapkan minyak yang panas Tapi apinya kecil Jadi minyak udah dipanaskan Kemudian kecilkan Api kecil banget Agar gak cepet gosong Dan warnanya juga Masih cakep Tetap mempertahankan warnanya Nah ini kita masukkan Secukupnya Dengan minyak yang cukup Kalian akan lihat Tuh Topinya udah mulai naik Melembung Aduk perlahan Agar Mantengnya merata Gak ada warna coklat Di satu sisi Ini gak lama ya Sekiranya udah garing Bisa kalian angkat Ini sebentar lagi Udah bisa diangkat Ketika buih-buih ini Udah mulai berkurang Tapi bukan berarti Habis sekalian ya Jadi hanya berkurang Dan udah mulai Agak kering Bisa kalian angkat Ini dia hasilnya Nah Jadi untuk Waktu penyimpanan Tadi Terserah kalian deh Kalian boleh yang Satu jam Seperti pada umumnya Disimpan di freezer Atau kalian ingin Mencoba juga Seperti momiji Diamkan dulu Semalaman di kulkas Di kulkas biasa ya Kemudian satu jam Sebelum kalian potong Masukkan di freezer Agar sedikit Mengeras Atau membeku Nih Ini renyah banget tuh Coba lihat Sangat renyah Dibandingkan Kemarin Mama Eji mencoba Yang hanya disimpan Di freezer Selama satu jam Itu Kalau disimpan sejam Gak tau ya Kalau kalian Atau yang lain Bisa buat tetap renyah Mama Eji gak paham Yang pasti Udah dicoba Tapi gak asik gitu Masih Tergolong Keras Jadi setelah disimpan Semalaman di kulkas Ini dia hasilnya Sangat memuaskan Gimana Semoga resep ini Bermanfaat Bisa isi untuk Topless lebaran Camilan harian Sangat mudah Oke Sampai disini dulu Resep kita hari ini Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya Thank you for being with me today Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.